Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gusdur Yeni Wahid menyindir keras Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang dinilai ngotot ingin jadi bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Dia mengatakan keluarga Gusdur dengan tegas akan menarik diri dan tidak akan mendukung Prabowo jika mengangkat Caimin sebagai baca wapresnya. Dia menyebut perilaku Caimin yang mengudeta Gusdur di PKB adalah alasan kuat untuk tidak mendukung sepupunya itu. Yeni mengatakan keluarga Gusdur tetap baik dengan sosok Prabowo tetapi akan sulit mendukung jika didampingi oleh Caimin. Beda hal jika Prabowo tidak mengangkat Caimin jadi baca wapres. Menurut Yeni keluarga Gusdur masih bisa memberikan dukungan. Yeni mengatakan apa yang diutarakan tersebut sebenarnya sudah dimengerti oleh Prabowo. Meskipun keluarga Gusdur tidak pernah secara langsung mengungkapkan luka kudeta yang dilakukan Caimin kepada Gusdur di PKB. Selain itu, Yeni juga mengungkapkan perintah almarhum Gusdur yang melarang atribut penggunaan namanya di PKB pimpinan Muhaymin. Ia mengatakan larangan itu ditanda tangani Gusdur di depan notaris. Tetapi atribut Gusdur masih sering dipakai oleh Caimin hingga saat ini. Yang pertama hadir bersama kita, Ketua Umum Kirindra Pak Haji Prabowo. Tepuk tangannya, dasar penuh rasa cinta. Mohon maaf Mbak Puan, saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Mantap Pak Pemantap. Mantap Pak Prabowo. Pak Prabowo jauh-jauh terbang. Acara di Paris, langsung mendarat Jakarta, langsung ke Sulu. Demi kalian-kalian ini. Anu, demi arah elek-elek gitu. Yang saya muliakan, saya banggakan. Ibu Puan Maharani. Mewakili Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekaligus, Ketua kita di DPR RI. Yang saya banggakan, Bapak Erlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Golkar, sekaligus Menko Perekonomian. Yang saya hormati, Bang Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional.